Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya saudara-saudara semua Keho si lagi tampil lagi ya Kita habis Biasalah mandi jadi capek Di tengah itu Kita coba pengen Menjelaskan tentang Apa itu baja TKM Terus Apa itu baja Kinkelder ya Kinkelder Holand ya, Holand punya Belanda Terus apa itu Baja Kanefusa, gergaji Kanefusa ya Itu Apa aja Coba kita akan menjelaskan Kita urai satu persatu Mulai dari TKM ini sendiri Kita berbicara harga dulu ya Saudara-saudara Untuk masalah harga TKM ini Sudah kelas lumayan agak Mahal, tapi tidak semahal Yang lainnya Sudah mulai harga yang cukup lumayan lah Untuk masalah kualitas Saya sendiri menurut pengalaman itu Sudah luar biasa TKM ini Ini TKM yang ngori loh ya guys Yang ada merknya TKM Ini sebenarnya ada Cuman Harus saya lepas ini dulu Cuman kalau ngelepas ya Agak lama ini double-double Ini saya pernah proses ini Dan hasilnya mantap Ini saya Kita coba mendatangkan lagi Baja TKM ini Karena permintaan Pelanggan itu Sudah mulai Pengen model-model Beginilah Corok Ibarat kata itu Ini lagi musim Musim durian Musim rambutan Ini musim baja-baja yang tanpa sepuh Coba kita dari Kiai Wesi itu Mengikuti jaman Kita coba masuk Meskipun kita tahun ini Mau masuk ke baja modern Tapi coba kita juga masuk ke Baja tanpa sepuh Seperti itu ya Ini sangat tajam sih Saudara Sisi-sisinya Pinggiran Jadi harus Hati-hati pegang ini Ini kalau gini itu Kalau enggak ada pelindung Bisa langsung Langsung sobek tangan ya Jadi harus berhati-hati Untuk Ini karena tajam Itu Baja TKM Terus Skin Calder Jangan dulu Untuk ini adalah Baja Kanefusa Gergaji Kanefusa Jadi Ini Merknya Kanefusa Kelihatan enggak Coba di zoom Kan Kanefusa Nah ini Termasuk Baja HSS Gergaji HSS Jadi sudah Kualitasnya Lumayan bagus Ini ketebalan 4 mili Lumayan tebal Kalau yang TKM ini Biasa ada yang 5 mili 3,5 Ini kita coba Ngambil yang Tipis Untuk Baja TKM Kalau Kanefusa ini Coba kita ngambil yang tebal Kalau kita Apa namanya Nanti potong Bisa panjang Ini diameter 30 Misalkan dibikin Golok Sembelih 20 cm Atau 25 cm Sudah oke lah Itu cuman Kalau ingin dipanjangkan lagi Ketebalannya Masih Mumpuni Itu Untuk seki harga Ini agak Mendingan Agak murah Untuk Kanefusa ini Dibanding TKM Kalau TKM itu Ibarat kata Kalau dibelikan Pir Pir mobil Kalian kalau Suruh ngangkat Ini satu Terus dibelikan Pir mobil Suruh ngangkat Itu sendiri Sudah Ngos-ngosan Sudara Sudah dapat Banyak Pirnya Kalau ini Ya dapat Banyak Tapi tidak sebanyak Ini Ini Baja-baja Yang Tanpa Sepuh Kalau ini Tetap Sepuh Sudara Karena Masih Kategori HSS Jadi Tetap Kita Sepuh Yang HSS Ini Dulu Kita Pernah Proses HSS USA Gergaji Itu Nah Ini Yang terakhir Sudara Yang Spesial Yang Sekarang Lagi Naik Daun Seperti Artis Sekarang Itu Harganya Dulu Saya Masih Harga 500an Dan sebagainya Sekarang Sudah Gila Apalagi Warna Kuning Sudara Harganya Sudah Tidak Wajar Ini Ketebalan 2,5 Ini Kalau Diberikan Pir Mobil Satu Lingkaran Ini Diameter Ini Kalau Tidak Salah Dulu 30 Atau Berapa Kalian Suruh Ngangkat Pir Mobil Itu Tidak Kuat Sudara Karena Saking Dapat Banyaknya Dapat Pir Mobil Untuk Harga Itu Ya Banyak Untuk Harga Saya Mau Ngomong Itu Soalnya Di setiap Anu Kan Beda Beda Ya Saudara Jadi Nanti Saya Takut Menyinggung 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 Dari Teman Teman Yang Jualan Ini Meskipun Kalau Saya Lagi Stok Banyak Juga Saya Jual Cuman Ini Ini Saudara Terlalu Mahal Mau Kulaan Itu Kalau Dibelikan Yang Lain Itu Dapat Banyak Yang Penting Saya Stok Ada Dulu Ini Satu Lingkaran Saudara Tapi Coba Kita Potong Potong Sebagian Sudah Terjual Alhamdulillah Karena Emang Dulu Kita Jual Gitu Cuman Ternyata Kita Meskipun Pandi Tradisional Kita Dituntut Untuk Mengikuti Jaman Supaya Kita Beli Baja Baja Yang Kelasnya Sudah Kelas Kelas Sultan Jadi Seperti Itulah Kita Dari Kiyawesi Mencoba Untuk Bagaimana Pandi Indonesia Bisa Menyenangkan Orang Indonesia Sendiri Syukur Bisa Menyenangkan Negara Tetangga Malaysia Singapura Nambuna Dan lain Sebagainya Itu Itu Banyak Teman-teman Kita Yang sudah Produknya Bisa Keluar Sana Tapi Kalau Bisa Kesana Alhamdulillah Belum Bisa Tidak Apa-apa Yang penting Yang sudah Bahagia Dengan Itu Semua Itu Untuk Masalah Keen Kelder Keen Kelder Ini Berbagai Macam Saudara Yang Menurut Saya Yang Paling Top Warna Kuning Saudara Meskipun Yang Warna Biru Itu Itu Juga Anu Tapi Juga Bagus Tapi Ya Emang Dari Segi Harga Yang Mahal Ini Mahal Yang Kuning Dan Segi Gerindanya Itu Ya Ya ampun Ini Dah Pokoknya Tapi Ya Karena Itu Sudah Pekerjaan Kita Kita Tetap Suabar Gerus Ini Bara kata Itu Pakai Kayak Gini Itu Kayak Itu Loh Saudara Licin Sekali Tidak Pak Gerus Harus Ditekan Gitu Ditekan Itu Kayak Licin Kayak Batu Kayak Gerindah Batu Gitu Ini Dari Baja-baja Ini Juga Apakah Bisa Patah Bang Dengan Yang Semahal Itu Ya Bisa Baja-baja Tanpa Sepuh Ini Tetap Bisa Patah Saudara Karena Ini Tapi Ulet Gitu Beda Dengan Per Dan Sebagainya Itu Kan Kalau Patah Ya Sudah Kalau Ini Agak Tahan Ya Ada Min Plus Nyalah Kalau Ini Patah Ya Harganya Sudah Lumayan Cuman Kalau Permobil Itu Kalau Misalkan Ditempering Juga Akan Lebih Ulet Apalagi Kalau Sepuh Air Separuh Itu Atas Itu Masih Bisa Ulet Pokoknya Tergantung Pandainya Mengelola Kalau Ini Sudah Sepuhan Pabrik Saudara Jadi Kita Tinggal Menggerinda Menajamkan Gagangin Sarungin Kayak Mencoba Untuk Baja-baja Yang biasa Permintaan Konsumen Itu Sebisa Mungkin Kita Beli Tapi Pelan-pelan Seperti itu Kiai Osi Sore hari ini Mengabarkan Dua Mokharom Tanggal Dua Mokharom Semoga Sore Kalian Bahagia Terima kasih Semoga Teman-teman Semua Sehat Dan Dilimpahkan Rezekinya Dan Diridoi Tuhan Yang Maha Esa Sekian Wassalamualaikum Wabarakatuh